DPRD Kabupaten Lampung Sulatan menggila rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan pengganti antarwaktu atau PAW, anggota DPRD Kabupaten Lampung Sulatan yang berlangsung di gedung DPRD setempat. Ahmad Ngadilan Jawawi dan Hajah Rusdianti resmi dilantik jadi anggota DPRD Lampung Sulatan masa jabatan 2019-2024. Pada kesempatan itu, Sekretaris DPRD Lampung Sulatan Thomas Amiriko menyampaikan, berdasarkan surat keputusan yang didasarkan pada Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengenai peresmian dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Lampung Sulatan masa jabatan 2019-2024. Hajah Rusdianti dari fraksipan menggantikan almarhum Sukardi ST berasal dari Dapil 6 yang meliputi Merebau Mataram, Tanjung Bintang, dan Tanjung Sari. Sedangkan Ahmad Ngadilan Jawawi dari fraksi PKB menggantikan almarhum H.M. Romli berasal dari Dapil 7 yang meliputi wilayah Candi, Purawai, Sulan, dan Katibung. Rapat sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Sulatan Agus Sartono yang didampingi Wakil Ketua 2 Agus Sutanto dan Wakil Ketua 3 Waris Basuki dan Bepati Lampung Sulatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Tamrin dan dihadiri oleh Forkopimda, Kepala OPD Pimpinan Fraksi dan Undangan lainnya. Agus Sartono menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan paripurna tersebut berdasarkan hasil badan musyawarah DPRD Lampung Sulatan pada tanggal 5 Oktober yang lalu setelah terbitnya empat surat keputusan Gubernur Lampung pada tanggal 9 September 2022 yaitu tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Lampung Sulatan dan peresmian pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Lampung Sulatan G-500-B-2-HK-2022 dan nomor G-502-B-2-HK-2022 tanggal 9 September 2022 tentang peresmian pengangkatan pengganti antarwaktu atau PAW anggota DPRD Lampung Sulatan masa jabatan tahun 2019-2004 atas nama Saudara Ajarus Giyanti menggantikan Saudara Sulit Arbi Saudara Amat Ngadilan Jawi menggantikan Saudara M. Romi S. Agi Saudara Amat Ngadilan Jawi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Saudara Rosli Ami dari Partai Amanat Nasional menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Lampung tersebut telah dilaksanakan rapat badan musawarah DPRD Kabupaten Selatan pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam rangka penjabat menerapat harian parupunan DPRD Kabupaten Selatan dalam rangka persenian pengangkatan pengganti antarwaktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Selatan masa jabatan tahun 2019-2024 Prosesi peresmian dua anggota DPRD tersebut dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Selatan Selain itu, Agus Sartono juga berpesan agar anggota DPRD yang baru dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat yang amanah memperjuangkan aspirasi dan suara masyarakat di daerah pemilihannya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rampung Selatan dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia Usai dilantik dan diambil sumpahnya anggota DPRD yang baru mendapatkan ucapan selamat dari seluruh anggota DPRD Lampung Selatan yang hadir dan para tamu undangan dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dari Lampung Selatan Danu Irawan Saburai TV melaporkan